Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yudi Azwir Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara Peserta login Keseleksi penerimaan P3K Guru Jalur Umum Atau P4 Langkah yang pertama adalah Kita pastikan kita sudah memiliki kartu login Kita sudah memiliki kartu login Dimana nanti username dan password ini Yang akan kita masukkan ke aplikasinya Nah ini adalah kartu login untuk simulasi ya Bukan kartu login yang asli Kartu login asli nanti akan dibagikan Pada saat mengikuti seleksi pada tanggal 18 Januari 2023 Yaitu pada hari Rabu Setelah peserta memasuki ruangan ujian Atau ruang seleksi pastikan aplikasinya sudah dibuka oleh proktor Atau teknisi di dalam ruang tersebut Langkahnya adalah selanjutnya Kita memasukkan username dan password Disini saya akan coba memasukkan username dan password uji coba Yaitu username nya disini adalah S Oke seperti ini Oke selanjutnya kita masukkan password Nah kita masukkan password Oke setelah kita masukkan password Kita bisa melakukan login Setelah keluar login disini ada petunjuk umum Dan untuk simulasi tes P3K 2023 terdiri dari 3 subtest Yaitu manajerial, sosial kultural, dan wawancara Dan teknis alur pengerjaannya adalah sebagai berikut Yaitu manajerial Soal yang pertama manajerial, sosial kultural, kemudian soal wawancara, kemudian soal teknis Ini ada penjelasannya Silahkan mengerjakan tes dengan benar Peserta tidak dapat kembali pada subtest Sebelumnya ketika sudah klik selesai Dan melakukan centang dua kali Ikutilah alur pengerjaan dan perhatikan alokasi waktu masing-masing subtestnya Kemudian konfirmasi data peserta Nah disini akan keluar mengenai data kita Ini adalah untuk uji coba ya Simulasi disini nama pesertanya adalah peserta 2 Jenis kelamin laki-laki Disini mata ujiannya ada 3 Yaitu sosial kultural, kemudian simulasi wawancara, dan simulasi teknis Oke disini kita mau masukkan nama dan tanggal lahir Dan masukkan token Untuk token ini kita bisa minta kepada proktor di dalam ruangan Nah saya misalkan pesertanya adalah Kemudian kita mau masukkan tanggal lahir Bisa misalkan seperti ini Kemudian bulan Kemudian tahun Oke kita pastikan sesuai dengan tahun kelahiran kita Nah saya misalkan seperti ini Kemudian yang terakhir kita memasukkan token Untuk token ini kita minta kepada proktor ruang Baik saya memasukkan Tokennya yang sudah diberikan oleh proktor Kemudian kita tekan submit Setelah kita tekan submit Kemudian disini ada petunjuknya Kita baca dulu petunjuknya Setelah kita baca petunjuk Kemudian kita tekan tombol mulai Kita tekan tombol mulai Nah maka keluarlah soalnya Untuk soal Sosial kultural disini ada 20 buah soal 20 buah soal Oke setelah selesai kita kerjakan soal sosial kultural Disini ada konfirmasi tes Anda bisa mengklik tombol selesai Nah setelah diberikan waktu Kita bisa menekan tombol iya Setelah kita anggap waktunya sudah mencapai Seperti yang diinginkan Lalu kita tekan iya Oke Tombol selanjutnya kita tekan tombol selesai Akan ada pertanyaan disini Ya Akan ada pertanyaan Kita lakukan centang Disini Kemudian kita tekan selesai Lalu ada Akan ada Konfirmasi tes sekali lagi Kita centang sekali lagi Kemudian kita tekan selesai Selanjutnya Akan ada konfirmasi yang terakhir Yaitu Selesai tes atau kembali Kita tekan selesai tes Oke Langkah selanjutnya Kita tunggu sampai Satu Menit Untuk melanjutkan ke soal Wawancara Wawancara Selanjutnya kita tekan Tombol mulai Untuk masuk ke simulasi Dari soal Wawancara Untuk soal Wawancara Disini Ada sekitar Sepuluh buah soal Setelah selesai Kita menjawab Soal wawancara Disini ada Konfirmasi tes Anda bisa mengklik Tombol selesai Setelah Satu menit Dua puluh empat detik Disini ya Jadi baru kita bisa Menekan tombol Ya ini Jadi kita tunggu dulu Sampai dengan Kira-kira prosesnya Satu menit setengah Nah selanjutnya Kita menekan Tombol selesai Kita klik di tombol Selesai Disini akan Keluar kembali Konfirmasi Kita Centang Kita centang disini Kemudian Kita tekan Selesai Kemudian Keluar lagi Konfirmasi Kita centang lagi Kemudian kita tekan Tombol selesai Kemudian Konfirmasi Yang ketiga Adalah Kita tekan Selesai Tes Baru Kemudian Kita tekan Mulai Setelah kita Menunggu Satu menit Untuk masuk Ke soal Teknis Nah setelah Kita menunggu Satu menit Kemudian kita tekan Tombol Mulai Untuk masuk Ke soal Teknisnya Untuk soal Teknis Disini Ada Sekitar Seratus Buah soal Yang harus kita Jawab Ya Ada sekitar Seratus Buah soal Yang akan kita Jawab Baik Setelah Semua Pertanyaan Sudah kita Jawab Langkah terakhir Yaitu kita Tekan Kembali Tombol Selesai Setelah Ke seratus Soal Sudah Terjawab Kita klik Kembali Tombol Selesai Seperti biasa Konfirmasi Tes Kita centang Dulu Kemudian Selesai Keluar lagi Konfirmasi Tesnya Kita centang Lagi Kemudian Selesai Oke Kemudian Selesai Tes Setelah Kita tekan Selesai Tes Nah Maka Yang terakhir Adalah Konfirmasi Tes Hasil Individu Ujian Maka Akan keluar Hasil Individu Ujian Yang kita Ikuti Disini Akan Keluar Untuk Simulasi Sosial Kultural Berapa Nilai Kita Kemudian Wawancara Berapa Nilai Kita Kemudian Simulasi Teknis Berapa Nilai Kita Nah Kemudian Kembali Ke Halaman Login Oke Sudah Selesai Ini Demikian Yang dapat Saya Paparkan Cara Untuk Melakukan Login Pada Seleksi Penerimaan P3K Guru Formasi Umum Terima kasih Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermuda Ka Kommunik Desde Mata tiempo Mata